Kepolisian, Subdit, Industri, dan Perdagangan Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan mengamankan puluhan ribu bungkus rokok ilegal tidak memiliki cukai. Rokok ilegal tersebut diselundupkan di dalam bagasi mobil bus wisata. Rencananya akan diproduksikan ke Provinsi Riau, Pekanbaru. Kepolisian, Aktual, Independen, dan Terpercaya. Inilah suasana di Mapolda, Sumatera Selatan. Pada Senin pagi, ribuan rokok ilegal tidak memiliki cukai diamankan kepolisian Subdit 1 Indaksi Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan. Menurut keterangan Direktur Kriminal Khusus Kompes Pol Barli Ramadhani, penemuan rokok ilegal berdasarkan dari informasi masyarakat dan pihaknya menindaklanjuti termasuk ada tim dari Indaksi yang turun tangan. Pada saat itu ditemukan di loket bus Triadi Satrio Wisata di Jalan Soekarno-Hatta pada tanggal 18 November lalu. Ada empat jenis rokok ilegal yang diamankan polisi. R1 sebanyak 46.850 bungkus, MX Bolt sebanyak 12.200 bungkus, Vios 15.800 bungkus, dan SJ sebanyak 11.900 bungkus dengan total sebanyak Rp1.735.000. Kepada kita dan kita tindaklanjuti termasuk ada tim dari Indaksi turun emang pada saat itu ditemukan di dalam bagasi dan bus dari Satrio Triadi Wisata di Jalan Soekarno-Hatta. Pak, untuk banyaknya Pak? Banyaknya, untuk slotnya Rp87.000 sekian. Dan untuk batangnya ada Rp1.793.000. Pak, untuk penyelundup ini Pak diamankan kan Pak? Orangnya Pak, orangnya menyelundup ini. Ini yang kita dapatkan udah di bis, dan sudah kita ambil keterangan. Dan bis itu dalam posisi tidak berjalan, ada di lokasi dan situ juga sudah kita lakukan upaya paksa juga. Asal barang Pak? Asal barang dari Madura kalau tidak asal ya. Tujuannya kemana Pak? Pekan Baru. Salam ke Madung. Saya mau berbicara. Saya mau menyampaikan bahwa inilah bentuk sinergi aparat-aparat penegak hukum yang berada di Sumatera Selatan berkait Rp1 ini. Kita harapkan juga bukan hanya peran kami penegak hukum, tapi juga butuh peran dari masyarakat. Sekiranya masyarakat ada bisa memperhatikan seperti Rp1 ini, teman jalan, jalan sungkan untuk segera melaporkan saja. Sebagai bagian informasi kepada kami penegak hukum bisa menikmati dalam bukti. Mungkin itu saja ada salah satu. Pak, itu potensi yang uang diselamatkan ini berapa banyak, Pak? Barang bukti yang diamankan pada saat di dalam pos untuk pemilik sudah diambil keterangan. Asal barang berasal dari Madura dan akan dikirim ke Pekan Baru, Provinsi Riau. Untuk barang bukti rokok ilegal, rencananya akan diserahkan kepada pihak-pihak cukai untuk dilakukan pengusnahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Febriansyah, PBTV menggabarkan.